kuncinilah wangsu warkolah ilahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah ini keberlangsungan saya sering belajar kitab-kitab samawi kitab-kitab yang diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab yang pun disakan kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nabi ibrahim ini pertama jadi khalilur rahman kekasih Allah khalilur rahman ini pergi piamba ini tersiksa tersiksa protes kadang yang saya ini kutu protes tapi protes buat kita demu protes itu tidak harus demu protes ya Allah dunia ini tidak fair engkau yang Tuhan engkau yang begitu penting engkau yang menciptakan langit dan bumi engkau yang memberi rizki yang bikin air bikin oksigen semua kebutuhan manusia kemudian mereka tidak kenal engkau ini tidak fair jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat ngumpat ini tidak fair dunia ini engkau yang begitu penting mencipta langit bumi engkau begitu penting yang menciptakan air menciptakan kebutuhan manusia kemudian mereka tidak kenal engkau ini tidak fair ini tidak benar jadi sering marah karena samain tidak bisa membayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kia itu terus nang deso tidak dikenali status itu dihudang lea pening dilek terus tidak keren belas karena ya sama kan misalnya habib soleh ala tos muridnya Syed Umar penyambamun terus nang deso dihudang pening dilek itu kan tidak keren belas awal dari keren tetap dikenal nah kemudian orang itu tidak kenal Allah makanya terus beliau sujud berkali-kali ya Allah sama siapal munajatnya beliau inna hu layah zununi allah aro ahad dan fil arti ya butuh kau khairi jadi cara kiaisarang namanya ini inna hu saat menaik kelakuan layah zununi yakti ini nyusano ini yang ingsun nyusano banget karena pakai lam taukit inna hu saat menaik kelakuan layah zununi yakti ini nyusano banget ini yang ingsun apa yang nyusano an apa yang menaik kelakuan wala aroran ini ngali ingsun fil arti yang dalam bumi ahad dan ingung suici ya butuhkan nyemba sopwa ahad kaing panjenkan huiri sa'ali ane insul ya Allah sungguh saya sangat susah karena engkau lihat yang begitu penting kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya sampai ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu marhafid kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim sampai sebagai muridnya ngenes gak ngenes kan ada orang memperlakukan bahamun tidak tahu kalau beliau seorang alim alam kita sebagai santinya ngenes gak ngenes nah ini Allah yang Tuhan kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan bahkan nyebut saja gak mau itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim kalau kita-kita kan tersiksa mergulati duwe rapayu rabi singus payu rabi raiso wayo ya gitu-gitu wacau-wacau kesulan itu jadi wali itu sudah berat karena orientasinya gak tentang Allah tapi tentang diri sendiri orang yang susah proposalnya ragu itu yang masak macam-macam artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar khalil rahman beliau tersiksa ini karena dunia gak fair masa Allah yang begitu penting kemudian mereka gak tahu maka awal dari nubuah itu apa menawukan al-eqlan mempermaklumatkan Allah di alam raya ini makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri saya dulu awal-awal habib salam umyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim habib juga harus ngaku kalau habib yang orang miskin gak usah ngakus sudah konangan karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Khiro pertama apa memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi sehingga dikumpulkan semua terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi karena gak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam harus dikertikan kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain makanya saya sering dulu bilang ke habib soleh gak boleh orang soleh menyembunyikan diri karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri sing zuhara ala wajilid ardi adalah sesuatu yang gak benar coba misalnya gini ya orang bisa terhibur lewat dangdutaan terhibur lewat maksiat sementara orang gak bisa terhibur lewat toal al-badru alena asrakol kaunubti hajah dan sebagainya maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah memaklumatkan Rasulullah memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima karena awal dari orang yang menerima itu tahu dulu nah ini tahu saja tidak makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah mengkodat yang begitu penting kemudian tidak diketahui ini apa-apaan tidak fair akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menawukan atau memaklumatkan Allah SWT nah sebelum itu beliau dihibur diterbangkan ke langit ke alam malakut kamu susah ya kenapa susah karena dat sementing engkau kemudian gak ada yang menyembah setiap ke alam malakut ditunjukkan sekian juta malekat sekian ribu malekat semuanya membaca tasbeh takbir Ibrahim susah menang oh ternyata yang seneng jadi kan banyak ya coba kalau kita punya kiai kak Mbah Mun semakin yang seneng banyak kan semakin kita seneng kalau gak ada yang tahu kan kita tersiksa makanya ini penting sekali jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokannya dimaklumatkan saya ini orang yang fumul fumul itu menutup diri betul kecuali bang ngaji saya kalau ngaji terbuka sampai saya gak tahu apa ada yang stream apa yang direkam saya gak tahu pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji dan saya pede karena dulu ngaji saya bener tanya masakome masak sebetulnya kalau sama mau mulang terbuka bagus potensinya dua konangan alimnya atau konangan ya resiko terbuka kan itu pak konangan alimnya nah daripada potensi yang kedua terus gak mau ngajar ya humul sarati waliku humul wah humul itu gak menampakkan memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan jadi saya gak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri apa mas? apa? haim haim jadi nabi itu pertama yang dilakukan apa? memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan jadi ciri utama orang soleh itu itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu makanya kenapa saya milih manhat tentu habis soleh gak harus niru saya karena antara orang alim gak boleh saling mengikuti tapi juga seterusnya gak boleh saling ganggu saya itu ngaji dimana-mana itu guyon karena bapak saya suka guyon, bapak mun suka guyon alasannya bapak dulu sederhana orang sudah nyari hiburan dengan maksiat sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial membawa keceriaan hati karena Allah menghentikan kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi zalika orang itu harus senang dengan kebaikan orang happy dengan tolal badru alina happy dengan manakibul akhyar dengan fadlilul akhyar karena orang disana sudah senangnya itu kalau ada maksiat nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga ngaji tekaus merengut ada muridnya salah duduk marah salah posisi meja marah lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan gak makanya nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem muad bin jabal itu pernah ngimami lama sekali dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh dulu belum ditemukan fakih tapi orang ini sudah berani mufarokoh jadi ini termasuk mujtahid sebelum sebelum tahu fatul mu'en tahu wahab dia sudah berani mufarokoh jadi sudah luar biasa karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah ada pintar sendiri dia mufarokoh ketika dia mufarokoh komentarnya muad dia munafek sholat belum selesai ke mufarokoh singkat cerita muad melaporkan itu ke Rasulullah si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah tapi apa kata Rasulullah yang Rasulullah itu yang bela malah bela yang yang penggembala tadi afatta nun antaya muad kamu itu tukang fitnah agama ini kalau kamu model begitu orang lari bashiru wala tunafiru yashiru wala tuasiru padahal ini membaca Quran panjang harusnya akan ibadah tapi karena ini menjadi problem sosial orang menjadi tidak nyaman jamaah itu sudah disalahkan Nabi karena tadi kalau agama ini jadi problem maka masalah besar makanya sifat dasar Rasulullah biayanya murah makanya saya ngaji dimana-mana ya suka seperti ini meja-mana ini pengunjungnya juga agak jelas semakin kacau semakin baik kira-kira nah ini pengunjungnya juga seperti ini nanti sampaian yang beda itu jadi tak priha tak priha gak jelek saya ini ini namanya Ako Medin kalau Rifa mentarokah jadi pilihannya kalau gak Ako Medin ya ada Medin jadi kenapa banyak kiai yang ceria karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa to'at itu ceria karena orang itu mesti mencari kebahagiaan sebab itu para Nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia misalnya Nabi tidak menghentikan gini terus sholat sholatnya benar kuasa kuasanya benar belajar belajarnya benar jadi kiai ngiainya benar wah itu kalau itu panjang sekali banyak yang gak masuk surga sementara kubu yang lain kampanye bersedah tenang bersama bapaknya di surga lah kita kampanyenya konsolat ramski ditompok wosoy ramski ditompok seripot syaratnya ditompok ikhlas ikhlas suangil berarti anak-anak ini akan akan mebusu warga akhirnya orang kan mikir wosolat tetap rasu warga poso tetap rasu warga mendingan rasu sholat jadi kiai ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu makanya saya miliman halus pokoknya islam api tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-naturan dalam sholat enggak karena yang kampanye itu sudah banyak biasanya kiai-kiai singkereng suka banyak tentang singkereng-kereng itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan jadi orang itu harus mikir agama kristen itu diterima di Eropa di mana-mana diantara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga seorang bukaya apa paseknya tetap kalau mati bersama kita enggak sudah kiai sudah mulang terus masih didoain semoga amal baiknya diterima amal buruknya masih ngeper berapa dan itu santri saya nanti kalau siarok saya ya Allah ampuni Gusbah ampuni ini kan kenyak orang maksudnya maksudnya makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham bahabi dia nudo kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit saya bilang saya saja yang jadi mayitnya enggak siap kok bisa doanya itu doa ngeper masa sama gurunya bilang gini Allahumma ingkana muksinan fazid fi ishani wa ingkana musian masa gurunya ditaklek jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muksin masih ditaklek jika guru saya baik maka gini ya Allah jika guru saya buruk maka gini loh saya itu enggak pernah doain bahamun gitu tanggup enggak sopan jadi kalau saya berdoa ya Allah jendengan izzihi jendengan bales lah izzihi anna'anil muslimina khiron kasira wa antal khufuru rahim wa antal khufuru rahim wa antal gitu saya enggak tegom ini wa ingkana musian jadi kayak ada sopan loh kalau kamu mati sabi lagi tak balik malah ingkana musian malah ada terusannya bahwa kadalik jadi makanya mereka kan sering pakai dalil andaikan tradisi itu benar maka yang paling pertama melakukan itu sohabet selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sohabet ya enggak mungkin sohabet masa bilang ke nabi ingkana bisa kafir berat kan masa kesalahiannya loh andaikan sabiul khotir wafat di mana ini beduk beduk saya enggak akan berdoa seperti itu oh bisa marah sabiul khotir celu ini masa kesalahian beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan jadi orang itu harus mikir jadi saya saya dengan bukan berarti terus berarti Gusbak Bita menciptakan doa baru ini bukan urusan menciptakan orang yang punya sopan sepontan seperti itu ini bukan urusan modifikasi doa anda makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu langsung assalamualaikum ya rasul assalamualaikum ya babakrin assalamualaikum tidak mungkin kita mengatakan ya babakrin ya Allah ingkana hahaha masa abu bakar di ingkana kalau dia bukan kalau beliau asfabu rasulillah pasti orang sayyat sayyat itu juriyatu rasulillah pasti al-tahirin al-mutahirin guru-guru kita ini guru-guru kita jadi tolong doa itu nah kalau terpaksa doa wa ingkana musian anggap saja hafalnya hanya itu tapi jangan dijiwai apa jangan apa dijiwai kalau ditanya lu ke sini orang soleh kok doanya wa ingkana musian itu kan guru jenengan apal ku ikut hahaha tapi rasa dimaknani hahaha karena sekali dimaknani nanti kan jadi ini ini urusan etika urusan rasa saya teruskan karena jadi saya mohon sekali apa-apa itu ada aturannya ada aturannya ya tentu kita ikut masal saja semua selain nabi selain para wali kita gak apa-apa doa wa ma ingkana musinan ingkana musian tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu corojo hanya rapalan rapalan itu ya sudah ngomong saja tapi gak usah apa gak usah dijiwai ya yang dijiwai kita adalah sifat khufurnya Allah bukan status mayitnya tapi sifat khufurnya Allah karena kata musik itu kan gak nyaman makanya nabi itu hebatnya nabi ya tentu karena bentukan Allah SWT adabani Robi fa'asana ta'dibi itu kalau nyifati tentang keburukan orang mu'min itu diikutkan sifat khufurnya Allah jadi misalnya gini kalimatnya liyukaffiru'ahu anhum aswa'allaydi amil atau sebagian ayat misalnya jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu sangking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang jadi nyifati Allah dulu Allah sangking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik karena orang-orang baik juga manusia ustad juga tapi lebih kenyifati ke Allahnya kalau kita kan gak lebih tertarik nyifati mayitnya sehingga kita di hati itu ah mayiti kira tak jalan sepura tuntas kayak gitu jadi kalau di koran gak seperti itu jadi kita lebih mensifati Allah itu khufur afuung karim makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini Allahumma innaka afuung karim tuhibbul afa baru bakas fa'fu anna jadi ada aturannya meskipun ilmu ini agak jelimat tapi bagi ahlinya ini makruf kalau samaan gak faham berarti gak ahlinya jadi ilmu ini agak jelimat tapi makruf nah sehingga Rasulullah kalau kita menyakini syafa'atu Rasulullah SAW itu cara berpikir harus kita balik misalnya begini wong islam nakalimono penggawaiannya maksiat kok disafa'ati ganjim Nabi kurang penggawaian caranya berpikir jangan gitu kalau gitu kemari manggal wong nakalimono kok untuk syafa'ati ganjim tapi cara berpikir begini syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah luas sekali syafa'atu Rasulullah ghiru munhasiroh tidak terbatas syafa'atu Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu Allahumma misalnya maghfirotuka osa'u minzunubina yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfirotuka osa'u minzunubi warahmatuka arja intimin amali jadi jangan kita hanya dulu kalau kita hanya dulu kan nyifati kita dosa banyak itu sama tidak usah mengaku sudah tahu semua tapi nyifati pertamanya apa Allahumma maghfirotuka osa'u minzunubi warahmatuka arja intimin amali sehingga dari nyifati maghfirotullah yang wasi'ah yang tidak terbatas kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan yang sama syafa'atu rasulillah itu ghoiru munhasirah syafa'atu rasulillah itu wasi'ah sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min umar itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh bukan menyangkut mengesahkan orang islam dua sahbes karena nanti dapat syafa'atnya rasul cara berpikir jangan begitu nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafa'ati rasulillah itu jangan begitu cara berpikir dibalik syafa'atu rasulillah awsa'u wa awsa'u sangat lu sehingga sangking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebahagiaan sama rahmatnya Allah ta'ala itu wasi'ah rizkinya Allah ya wasi'ah sampai orang nganggur nah begitu juga rahmatnya Allah ta'ala itu wasi'ah sampai orang sengsumpah hutangnya ya bisa guyu tapi kalau dibalik misalnya saya diprotes kiai saya pernah juga diprotes padahal mereka maksiatnya hutangnya karena kamu menyifati orangnya kalau menyifati orangnya sampai gue haram hutang jatuh tempo sampai gak mikir doso doso jadi kiai muridnya goblok kalau kiai ini kurang tahajud ya doso jadi kiai muridnya goblok tenang sementing untuk soalan aku amatir mestinya cara berpikir dibalik rahmatullah wasi'ah rizkuhu ya wasi'ah fadluhu wasi'ah sampai orang sengsumpah sehingga kita ini sudah obyek kita ini tidak subyek di alam raya ini kita tidak subyek tapi apa? obyek makanya saya berkali-kali mengatakan buk kaya apa sumpahnya kita tetap wong iso guyu karena apa? Allah mensifati dirinya wa anna huwa adhaka wa abka Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu wa abka landat yang maring wong iso nangis karena sifatnya Allah ta'ala pasti nafidha sifatnya Allah ta'ala pasti terjadi dan kita obyek makanya orang sumpah hutangnya bujurah percaya tonggurah percaya maka saya berbantar-bantar karena Allah aku adhaka zat yang maringi wa abka sudah presiden sudah gubernur sudah menteri tidak Allah kepengen nangis 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 coba ngeluhnya apa kalau misalnya dengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur kadang anak calonan RTW menang bunda ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alamah anak yang mau jadi rumiah susah kaya raya anaknya jadi pasen susah Allah punya cara untuk abegah untuk bikin orang nangis nah karena kita ini obyek pasti sesupek apapun orang yang bisa tertawa yang bisa nangis makanya banyak ulama yang tidak terlalu serius mikir agama ini bukan karena anda pelek karena Allah mensifat dirinya al-hadi yang memberi petun yuk kita tidak ditungguhkan tidak ditungguhkan wali songong tidak ditungguhkan para alawin yang dulu tidak ditungguhkan Habib-Habib yang kaya Syed Abdul Al-Haddad tapi karena Allah itu al-hadi yang memberi petun dan sifatnya Allah ta'ala la buddha wa ayat entakuna nafidha sifatnya Allah pasti nafidha Amerika kaya apa liberalnya sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam kampung-kampung pedalaman gak ada GI nya cukup mudin kadang membawa agama itu orang yang kesitu mau nyari kayu orang yang di pedalaman Kalimantan Sulawesi itu pertama itu nyari kayu tapi bawaan hidayat lama-lama bikin saya pernah di Korea kesana orang nyari uang niatnya juga nyari uang tapi akhirnya terseksa kalau tidak bikin karena apa karena Allah itu al-hadi yang memberi petun maka kamu tidak usah khawatir agama ini pasti jalan ilah yaumil tidak karena Allah al-hadi sama kalau kamu umat wadhan 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 wadhani ditompok tidak ditompok ini mulai ngaji tenang tenang santai bahkan kadang bilang gini Pak Yai tadi tidak benar masa ngecap orang melebuh rokok kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya kayaknya kayaknya tahu pintunya karena orang itu punya punya cara betul orang bedui itu kalau ngaji sama nabi itu lebih unik timbang yang soleh timbang yang pintar sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui karena cara berpikir itu aneh kalau orang soleh orang waras kan berpikirnya aneh standar jadi orang bedui itu aneh pernah suatu saat terus suatu khutbah cerita kiamat wah dasarnya kiamat kayak apa semua orang diam nangis semua orang bedui enggak lebih cerdas ini nabi itu aneh cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu bumi dihancurkan wuss pantas sudah nangis dewe-dwe orang yang nangis pabre banyu macam-macam kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir mikir dewe-dwe tapi ini enggak orang bedui cara berpikir itu enggak malah Ya Rasulullah matas ha'ah engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya kalau cerita kiamat ya harus jelas lengkapannya jadi unik jadi cara berpikir sohabat kaget semua lu kaget karena enggak kepikiran Nabi A'rodhu Anhu A'rodhu itu mengabekan banyak sohabat yang menganalisis lam yasmak kan Nabi memang enggak dengar sehingga mengabekan ada yang analisis lagi samia wa kari yasmu sebenarnya Nabi dengar tapi enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya tapi si A'robi ini cerdas masuk akal kan misalnya mau pilihan presiden orang mesti tanya kapan kan ya kan mau ganti presiden atau ganti bupati ketahuan orang kan kapan kayak sama Sakom jadi wali tidak pertanyaannya kan kapan kalau jatuhnya kan sudah ya sehingga pertanya matasaah ya Rasulullah lama-lama Nabi diangin-angin benar juga orang ini saya cerita kiamat kok enggak jelas kapan ya ini yang Nabi menjawab saya karena Nabi orang-orang yang sangat pintar tanya balik ma'adad dalaha lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan saya tanya balik persiapan kamu apa jawabannya santai saja ma'adadulaha kabirah sholatin walasi amin walakini ukhib buka ya Rasulullah saya tidak menyediakan bapak sholat saya biasa saja maksudnya standar ya kira-kira 5 waktu pas ya jenis saya lah kira-kira walakabirah shiyamin dan saya puasa ya standar saja pas walakini ukhib buka ya Rasulullah tetapi saya mencintai kau ya Rasulullah jawabannya Nabi apa al-mar'u ma'aman ahabba sebagian lihat anta ma'aman ahabba jadi hadis itu populer itu barokahnya orang di sholat andaikan dia punya etika maka sholat dulu tanya empat mata itu jadi hadis ahadi itu barokahnya dia selonong di depan umum jaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang tidak baik maksudnya sholat tanya gitu kan sholat tapi itu barokah akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sohabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah tapi kalau hadis itu satu-satu kan khosoni bidhalika rasulullah khosoni bidhalika rasulullah itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh dibawah hadis mutawatir jadi barokahnya orang sholatab itu ya ada karena Allah yang mendesain ini akhirnya kata sohabat kata Anas bin Malik mereka itu mangkelnya bukan main sama Arobi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fa ma'farihu bise'in farohahum bidhalika badali mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba barokahnya Arobi beduhi makanya saya bagi kiai ini beduhi saya tak pertahankan ilahyumil kiamah karena umat ini pernah terbarukai oleh orang apa? beduhi suhbarukai suhladab tadi jadi mohon ini supaya majlis ini kan majlis il itortir rasulullah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subyek Allah itu alfa ilul muhtar Allah itu alfa ilul muhtar Allah itu yang menentukan alami dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wabka Allah itu yang memberi orang itu bisa tertawa dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis mau kayak apa kamu neror umat wah mal gak mesti diterima ternyata ini majlis nangis ya mulai yaa guyu badan guyu-guyu ini nyenyak tenang nih daripada agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya gak perlu di statuskan seperti itu ya sudah biasa saja jadi nah imam besar dalam manhat ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini Beb Beb saya ini susah sholat saya gak mesti diterima Allah gini-gini marah gak usah kafa giga jaza an an rodiya kalaka ahlan sudah kamu ditegir pernah sujud itu sudah keren saya itu andakan dapat kabar dari malaikat bahak sholat kamu gak diterima masalah gak susah bukan karena sombong pernah ditegdir sholat sujud ini Allah itu keren kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi gak pernah sujud makanya Abul Hasan Asyadili aku gak usah mikir sholat kamu ditempat taruh gak usah mikir aku ditegdir tau sujud itu hebat kafa giga kafa giga jaza an an rodiya kalaka ahlan cukup kamu mendapat balasan dari Allah kamu pernah ditegdir sujud gak perlu ngaji alim ala amas aku ngaji alim ala amas keren paling gak malaikat pernah melihat kamu wah gak otak kitab kudi gak penting paham bukan penting karena isra bakat paham jadi Abul Hasan Asyadili adalah orang yang dan itu alhasani makanya macam-macam kita yang alhuseni sudah kita punya fakih mukud dan punya banyak lah di alhasani yang paling populer diantaranya adalah beliau itu kalau menghentikan sesuatu itu positif terus termasuk itu ketika ada orang merasa sholat saya diterima tidak kata beliau wah gue sempet nak ditegdir tau sujud saya itu sebetulnya kadang-kadang yang wiris wah sholat ku tombo taura tapi saya sangat sadili sangat-sangat sadili saya gak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jendengan terima karena takut kalau doa gitu keterusenu terus ditomporah akhirnya keterusan gitu akhirnya ngenes masa orang pernah sujud ngenes lama-lama gini setan masuk apa artinya salah sujud ternyata gak diterima luwongkawu lu kok iskal tentang pernah sujud itu kan ibarat gini kamu ngasih uang sama orang tua kamu misalnya ngasih habib sholat ngasih uang habib ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih itu kan lucu terima kasih gak terima kasih seorang anak ngasih orang tua itu keren makanya saya bangga dengan habib sholat ketika beliau mengumrohkan habib ali sudah mendaftarkan haji habib ali gak usah mikir diterima apa enggak usah keren itu sudah perilaku yang keren yang hebat makanya saya sering ada orang mau cerai tanya saya kusah ini cerai gak istri saya kurang ngajar gini gak usah uang di bujik was keren paling gak kue radar ini jumlo xD usah ini duduk kamu sabar di yakni duduk ke dalam dalam gujudus enak bujur gudus gak dipuji lah gudulah więc provocator jadi sudah ditedir pernah sujud itu sudah keren dulu ulama ala hadar nampak ulama dulu cara berpikir seperti itu, makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud, waktari sudah pernah sujud, di koran tidak pernah ada ayat wasjud san sujud to siro ingkana kada wakada, ingkunta mutayakinan dikobuli sujud, tidak ada sujud ya sujud saja, tidak usah mikir makbul apa tidak makbul sudah kalau sujud pasti waktari saya sebenarnya ya sebagai orang kadang sholatku ditompok orang tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan apa arti ini sholat, itu kan ngeri seorang hamba, yang nguripin yang bumi ini kemudian menyoal pernah hanya karena takut tidak diterima itu kan geblek banget biasanya jenis kiai yang di partai itu sudah tahu kalau mungkin dikob seti umat masa kamu tidak ada kerennya jadi nanti kalau misalnya ada manhatnya habib soleh yang yang tidak seperti itu tidak apa-apa mungkin sebagi orang tidak takabur tidak fakher sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau tidak rojak saya ini yang jelak terang-terangan ikut partai rojak saja partai rojak karena banyak yang sudah di partai tapi saya rojak yang bililmi yang bililmi tadi makanya Sayyidina Umar itu yang namanya sama sujud saya itu punya kitab habib soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya muji-muji sujud Sayyidina Umar ketika ditusuk ditusuk seorang kila itu majusi Abu Lu'lu'lu' terkenalnya itu itu hulamul muhiroh terkenalnya ditusuk dia sohabat beliau sohabat wali jadi nusuk Umar itu kayak apa nusuk masakom aja dosa besar apalagi nusuk Umar itu ketika ditusuk dia itu yang punya dendam namanya manusia itu punya dendam maksudnya namanya orang kan manggal sama yang nusuk kalau orang manggal itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka tapi apa kata Umar ngerti kan gini yang nusuk saya siapa orang majusi orang majusi hulamul muhiroh Alhamdulillah Allahi lam yaj al maniyyati biyati rojulin lam yasjud laka sajdatan yuha jubiha inda kayo mal kiyama saya itu seneng kusti yang nusuk saya orang yang gak pernah sujud sama jendengan jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka saya gak takut orang itu nuntut sama saya tapi kalau dia pernah sujud pernah sholat kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya kemudian dia berargumentasi saya pernah sujud ya Allah kenapa kau masuk neraka saya gak berani jawab ya Allah sangking hormatnya sama yang namanya sujud jadi kalau dia dendamnya kesampaian caro jawoy dendam dengan tanda kutip ya tidak makna semestinya jadi manggal yang nusuk nak menerokok pantas ngerti tahu sujud wajib tapi kalau pernah sujud kemudian dia masuk neraka karena saya bisa yuha jubiha yu mal kiyama jadi kayak apa sujud saya apa nabi itu kalau muji sujud sampai mengingatkan wahad ta ta kunas sajadil wahidatu khairan nat dunya wa ma fiya nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah kenangan terbaik kita apa di dunia pernah sujud keren nah tapi kadang saytan itu masuk tadi apa artinya sujud gak mesti ditompok apa artinya suan khabib ngaturir mesti ditompok ngaturir akhirnya ada ketakutan nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama ma faidatus sujud wah itu sudah buruk sekali wah mbak kok tanya ma faidatus sujud nah ini di pentingnya mazhab-mazhab sajadil jadi saya ngaji agak-agak ura'an wa amdan kalau ini watak sudah bukan-bukan jadi ura'an itu ada dua ada yang amdan bismil ilm ilmunya banyak terus milih manhad insya Allah saya partai itu ada yang ura'an bakat ada ya ada apa banyak nah sebetulnya khauf juga gitu ada khauf itu karena ilm ada khabib alim alamah atau kiai alim alamah dia tahu masyarakat kalau mengikuti gusbak jadi fakir kurang tawaduk terus dia milih partai khauf nah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf dari awalnya sati cilik jenisnya bersati jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya ngerangkan khauf cuma jenisnya bersati cilik mengenai omah dikunci ada geludak-geludak karena hantu putih jadi ya sama yang bawa rojak bisa bawa anda blek yang bawa khauf bisa saja bawaan hati cilik nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm yang bawa khauf juga bismil ilm ya ada yang orang yang hati gede maka ini dua blek tapi tidak bawaan rojak hanya bawaan ada yang hati cilik tapi bawaan khauf jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati hati cilik nah kita inginnya tidak kalau rojak ya bismil ilm kayak abul hasan ashadili kalau yang kampanye khauf kayak saya tahu dua hal haddad bawaan apa ilm sehingga kita ini kul inni ala bayinatim mirrabbi semua itu berdasar ilmu sing jelas wilo wilo makanya semua nabi memaklumatkan apa kul inni ala bayinatim mirrabbi jadi semua ilmu syaratnya apa bayinat bayinat itu kebenaran ilmiah sing jelas wilo wilo makanya itu yang disebut Allah s.w.t mensifati kekasihnya yaitu nabi Muhammad s.w.w. lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakkina hatta taktiyahumul bayinat rasulum minallah yatslu suhufamutah ini kandung nabi sangking cerdasi menah di orang islam orang musyrik orang kafir ngerti logika yang dibangun nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya makanya disebut mun fakkin orang-orang musyrik orang-orang kafir tidak mun fakkin tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta taktiyahumul bayinat itu siapa rasulum minallah yatslu suhufamutah masyur itu debatnya nabi dengan orang-orang musyrik mereka bilang ya Muhammad kita ini urusannya banyak kasusnya banyak lalu anda mengajarkan ke Tuhan satu masa urusan banyak cukup Tuhan satu itu gak fair Muhammad aja'alal alihata ilah wahidah indah adalah se'un ma'ucak urusan kita banyak masyakil kita banyak muskilah kita banyak kalau Tuhannya satu gak cukup Muhammad nabi dengan santainya memberi penjelasan ya sudah gini saja kalau kamu jadi budak atau pembantu majikan kamu banyak semuanya merintahkan kamu semuanya bikin aturan untuk kamu kamu suka gak? ya gak suka Muhammad kalau majikan kita banyak repot ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing ya sudah mat Tuhannya satu aja mat karena nabi bayi nah orang itu bisa dibalik-balik pikirannya makanya disebut jadi nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa jadi segampang itu nabi memberi apa? argumen argumentasi karena beliau adalah Al-Hujjatul Balikho jadi nabi itu gak pernah pernah nabi debat sama orang Yahudi Muhammad saya ini turunan ibrahim kita ini Israel kita tahu Israel adalah turunan nabi Israel nama lain dari Yaakob Yaakob bin Isaac bin Ibrahim padahal Yaakob ini punya anak namanya Yahuda makanya Yahuda bin Yaakob bin Isaac kita ini yang mirip ibrahim bukan kamu tapi orang Yahudi itu gak apal nasabnya sehingga mereka bilang kita ini sangking baiknya ibrahim saja pengikut kita terus digocok nabi ibrahim itu buyute yahuda makanya digocok ha antum ha ula iha jatum fi malakum bi ilum falimatu ha juna fi malai salah kumbi ini kita sudah ilmiah kenapa kamu menjadi tidak ilmiah kenapa Muhammad Allah nurunkan tidak ilmiah yang tidak ilmiah yang ilmiah artinya gini kalau ibrahim dikatakan ibrahim yahudia itu sama dengan saya berkali-kali podok harus sampai menghentikan bahas yuber itu pengagumnya Gusroji padahal Gusroji bin Ubab bin Maimon bin Zuber misalnya Gusroji bin Gyeji Ubab bin Gyeji Maimon bin Gyeji Zuber nah ibrahim itu kan Yahuda bin Yaakob bin Isaac bin ibrahim terus mereka bilang ibrahim itu pengikut Yahudi itu kan kebalik-balik kayak Habib Hassan itu pengagum Habib Soleh kan Habib Hassan rohnya ini gimana ini sembahnya kok dianggap nah sehingga ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad ketika ditanya kenapa kamu yakin agama Tauhid mila ta'abi karena ini agama nenek moyang saya mila ta'abi ibrahim jadi jelas akhirnya orang Yudi ngerti ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani kan aneh aneh gak kalimat itu Mbak Asim Asari itu pengagum Gusroji gak lucu itu jadi Nabi itu orang yang bayina bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa invikab bisa munfakin tercerabut dari akad ke kafir Nabi itu mudah sekali merubah logika makanya di Quran sering ada kata aro'aita aro'aitum karena memang tadi nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak pelhasan Asatili tadi ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak solatnya diterima apa enggak beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud saya mencari tahu sujud itu keren saya menembayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah melupakan bahasa iklim membos warga Allah membos warga tapi orang-orang tahu sama seperti di guru orang-orang pun orang-orang tahu salam template tidak 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 kira-kira seperti meskipun salam template tidak penting tidak penting misalnya salam template saya ketah saya tidak tidak masak penting itu bukan nilainya betapa malunya kita saya dulu mau disarang andaikan tidak pernah khidmah sama malu dengan sebagai apa santri makanya Syedina Umar ketika beliau dibunuh orang itu pertanyaan pertama dia pernah sujud tidak tidak pernah andaikan dia pernah sujud maka saya tidak berani masukkan dia masuk neraka takutnya dia protes sama Allah ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka atau Umar ditanya Allah gini Umar aku tahu nyembah aku kemudian dia di neraka kayak apa jadi makanya Umar ketika wafat Alhamdulillah 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 Al-Ladzi Lamyaj Al-Maniyati Biyadirujulin Lamyaj Jut Lagas Sajid Ya jadi saya mohon sekali jadi majlis ini sebab majlis Mubarok caranya tauhidnya dibenarin apa tauhidnya dibenarin jadi Allah itu Al-Hadi Allah itu Ar-Rozak sehingga Menteri Ekonomi salah rumus tetap mangan Allah itu Ar-Rozak Buk negara dikelola keliru Allah tetap mangan Allah itu Ar-Rozak Kiyai rontok yang ada masalah tapi tetap agama ini jahat lalu andai kan syaratnya agama ini kiyai ini bener wah repot kok yang masakom bener terus tapi agama ini berkali-kali coba di TV banyak ada ustad ada kasus apa ada kiyai kadang ada masalah hukum agama ini jatuh enggak enggak masalah padahal di TV sudah dinasionalkan kan ada kiyai terlibat kasus hukum atau ustad tertangkap karena melakukan apa itu tapi enggak efek karena agama ini bihifullillah wabiri ayatillah sama negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas tapi masyarakat dia makan karena Allah rezak sama aku kancaran masakom ngeluh tapi Allah adhaka akhirnya so guyu padahal orang untung ngeblas kancaran tapi karena Allah itu adhaka nah kita dengan istri yang kita cintai dengan keluarga kadang nyangis karena Allah itu yang bisa memberi abga wa anna huwa adhaka wa abga terus wa anna huwa amata wa ahya kita enggak ingin mati 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 saja karena kita ob nah hidayah itu seperti itu Allah al-hadi apa Allah itu kayak apa Korea negara ateis enggak kebayang disana ada ngaji akhidatul awam abadi sekarang banyak saya kalau beli akhidatul awam kerdusan kirimkan ke Korea sebelum saya ke Korea karena sebagian santri saya di Jogja disana ada ngaji akhidatul awam ngaji tokrib bahkan saya disana dilagok nafid dunia kayak apa Allah kalau ingin bikin kita karena Allah itu al-hadi orang Indonesia di gerak seneng duit bareng seneng duit setelah di Korea terseksa karena tidak ada tempat sujid akhirnya urunan segampang itu kalau mengendaki itu tidak dibenem karena Allah al-hadi jadi saya mohon sekali tawkhid ini dibenerin dulu Allah tetap al-fa'ilil muhtar sehingga Allah mensifati dirinya ad-haka kamu bendung kayak apa orang ngaji saya tetap guy Allah memberikan guy kamu itu andaikan sesuai status kamu utang agah jatuh tempuh bujur percaya gede 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 jadi ini tak isyad kan kenjen dengan saya ini tadi bawa kitab fathurrahman itu libi ayat koran saya kasihkan hadiah ke saya itu marhafid sebagai penyempurna karena beliau sudah al-huseini semoga ini dapat barokannya al-hasan ini ini dikarang oleh jurianya abdussalam bin masis abdussalam bin masis adalah guru dari abul hasan apa asyadili jadi kita tahu soyibul hikam ibnu ato'id asakandari muridnya abul abbas al-mursi beliau muridnya abul hasan asyadili beliau muridnya abdussalam abak bin masis itu al-mursi min zuriyati abdussalam bin masis jadi ini al-hasan jadi jadi ini sudah kelop karena mulai dulu ya tradisinya gitu banyak sahabat ngaji barojak bafadol nanti yang bafadol barojak yang ngaji habib lagi seperti sahabatnya soleh disarang soleh ngaji bahmun tapi bahmun ngaji sayyid alawi sadat ngaji sayyid zaini dahlan ngaji ajam lagi usman adim yati jadi biasa mulai dulu silsilah seperti itu seperti dulu ibnu abbas termasuk korobat rasulillah jadi dulu korobat rasulillah itu bahan yasim sama benil mut tolim tapi kalau sekarang ya tentu para sadat para haba itu biasa ibnu abbas ngaji sayyid bin sabit itu ibnu abbas yang mencium tangannya sayyid bin sabit tapi sayyid bin sabit juga mencium tangannya ibnu abbas karena korobat rasulillah jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm kayak tadi munfaqina hatta taktiyahumul bayin jadi bayin itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan yang jelas itu siapa rasul minallah yadzlu suhufam ta'aram beri al-fatihah